Isi tabung suntik pakai epoxy glitter dan tuang ke dalam cetakan kupu-kupu. Tunggu epoksinya mengeras. Abis itu, keluarin dari cetakan. Pasang rantai dan kait ke sayapnya, jadi anting yang cantik, dek. Cakep banget! Kata siapa anting harus mahal? Hai, David. Ada yang kamu suka? Pilihannya banyak banget. Aku suka yang ini. Wow, cantik-cantik banget. Tapi kayaknya duitku kurang. Aku pulang aja. Dadah! Mungkin aku bikin perhiasan sendiri aja. Semua yang aku butuh ada di sini. Coba kita lihat. Oh, bisa dipakai nih. Masukin mandik-mandik ke tali. Lebih sulit daripada bayanganku. Dikit lagi. Ayo dong. Berhasil. Sekarang tinggal diikat. Ah, coba lagi. Hasilnya lumayan bagus. Hmm, kekecilan. Ayo dong, masuk ke tanganku. Oke, pasti gak bakal bisa. Tarik aja lah. Ya ampun, putus lagi. Nyebelin banget. Cukup! Gelang nyebelin. Aku cuma butuh perhiasan cantik. Ah, kok tiba-tiba ada lemon? Wow, lihat. Banyak banget. Aku dapet ide. Kalau suka buah dan perhiasan, kamu pasti suka yang ini. Potong lemon jadi beberapa irisan. Hati-hati jarimu ya. Taruh irisan lemon ini di loyang dan masukin ke oven hangat. Panggang lemonnya sampai kering. Kayak gini. Tapi ini bukan buat dimakan. Selanjutnya, isi wadah dengan kaca cair. Ambil tusuk sate kayu untuk nyilupin lemonnya ke kaca cair. Pastiin lemonmu terlapis sempurna. Dan tunggu cairan berlebihnya jatuh. Taruh kait anting ke lubang yang dibuat tusuk sate tadi. Buat satu lagi pakai irisan lainnya. Wow, suka banget. Terima kasih, alam. Waktunya nyari duit. Aku siap jualan. Hmm, gimana menurutmu? Aku suka banget. Beli sepasang ya. Silahkan. Hai, Ava. Aku suka antingmu. Tukeran yuk. Boleh. Nih, ambil. Wow, aku pengen banget. Imut sih. Udah bisa masuk iklan sampo nih. Seger banget. Dan aku nemu cangkang ini. Hmm. Aku tahu. Ini bakal jadi hadiah sempurna. Mari ubah cangkang ini jadi barang spesial. Pertama, cat cangkangnya pakai warna biru. Jangan ada yang kelewat ya. Abis itu, tunggu catnya kering. Kita butuh cat emas. Tambahkan segaris cat emas di sekitar tepi cangkang ini. Kayak gini. Ambil kawat dan bengkokin ke belakang pakai tang. Bikin kawatnya jadi punya lingkaran kecil. Buat lubang di cangkang dan masukin kawatnya ke sana. Tambahin manik-manik dekoratif ke kawat. Lalu, ambil tang buat ngegulung kawatnya lagi. Jangan sampai manik-maniknya jatuh. Sekarang, ambil sepotong kawat lagi dan puterin di sekitar cangkang. Terus, puterin di sekitar cangkang. Jadi, hasil akhirnya begini. Abis itu, tekan kabelnya ke bagian belakang cangkang. Kemudian, tambahin rantai. Sekarang kamu bisa selalu ngebawa secui lautan bersamamu. Hai, boleh duduk di sini? Apa kabar? Oh, hai. Aku ngeliat kamu dari seberang pantai. Terus mau ngasih ini. Beneran buat aku? Pasti cocok sama kamu. Semoga kamu suka. Cantiknya. Jadi, mau jalan bareng nanti. Mungkin makan-makan gitu. Mau banget. Udah gak sabar. Hah? Itu kalungku. Kamu dapet dari mana? Pergi dulu. Hah, dasar cowok. Ups, aku mau ke sini. Oh, imut banget. Dor! Ah! Jangan gitu dong. Hei, fotoin aku. Oh, oke. Asik. Aku pose dulu. Oke, lumayan bagus. Aku memang bakat di depan kamera. Wups! Gawat! Hampir aja. Bentar. Kalungku ngasih aku ide. Amanin HPmu pakai kit praktis ini. Mulai dari seutas benang. Abis itu, kamu butuh manik-manik dekoratif. Pasang manik-manik ini di benang. Abis itu, tambahin yang warna lain. Bikin selang-seling sampai ujung. Abis itu, simpul benangmu dan pakai gelang barumu. Tapi jangan potong sisa benangnya. Kita ikat simpul kecil lain di bagian atas untuk bikin lingkaran. Sisihin dulu gelangmu. Abis itu, ambil casing ponselmu. Masukin benang lewat lubang di sisi casing. Masukin gelangnya ke lingkaran ini. Pastiin terikat erat. Abis itu, masukin HPmu ke casing. Ibut, modis, dan praktis. Pinter, kan? Tinggal dipakai di pergelangan tangan. Dan HPku nggak bakal jatuh lagi. Wow, bisa lanjut fotoin aku. Wah, keren. Fotomu bagus. Gemes banget. Aku nggak nyadar udah dua minggu aja. Kita ngelewatin banyak momen idah. Aku jadi terharu. Oh, hai, David. Aku haus banget di luar gerah. Aku punya sesuatu untukmu. Apaan nih? Dia, Enif. Aku cuma pengen ngasih kado spesial. Wah, makasih. Pegangin ya. Ah, oke. Nggak terlalu mahal, tapi semoga kamu suka. Bagus banget. Aku pengen ini dari dulu. Jadi, kamu nggak lupa sesuatu? Wah, lupa. Aku nggak ngerti. Aku udah ngasih kado kamu. Jadi? Oh, iya. Aku nggak tahu ada tukeran kado. Nggak punya apa-apa lagi buat Betty. Tentu aja ada. Tutup matamu. Wah, aku suka kejutan. Gimana nih? Aku tahu. Butuh kado mepet? Kami punya solusinya. Ambil tap tarik dari kaleng soda. Warnai tiga di antaranya jadi pink. Mungkin akan berantakan. Warnai tap lainnya jadi hijau. Tutup semuanya pakai cat. Jangan sisa sedikit pun ya. Habis itu, tunggu kering. Balik dan cat sisi lainnya. Sejajarkan tapnya. Dan gabungin jadi satu pakai ring logam. Ambil kait anting dan perhiasan unikmu. Jadi. Oke, kamu bisa buka mata. Itu untukku. Semoga kamu suka. Cocok banget sama kamu. Aku suka banget. Makasih. Coba lihat kalengmu. Jangan-jangan. Wah, kebetulan banget. Kamu so sweet. Aku cuma perlu beresin riasan dan langsung siap pergi. Selesai. Cakep ya. Tapi, aku butuh sesuatu di leher. Jal ini cukup. Hmm, kayaknya kurang. Jadi kayak saya pahlawan super. Kalau gini. Pasih jelek. Aku nggak bisa pakai ini. Oh, aku dapat ide. Taruh belanjakan dulu. Ah. Oh, ini dia yang aku butuh. Emi, kamu ngapain? Butuh banget, please. Pasti bagus. Yah, ternyata enggak. Pasti ada yang bisa kupakai. Oh, mungkin pakai ini aja. Gimana hasilnya? Hmm, aneh. Ngapain sih? Gimana nih? Nggak ada banget. Sekarang aku jadi lapar karena pusing. Enak juga. Ada apa, sayang? Aku cuma pengen kalung cantik. Tunggu dulu. Aku kayaknya punya ide. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Pasti bakal cakep. Makasih, Mak. Lepas bagian bawah wadah makanan plastik. Tulis namamu di selembar kertas. Dan taruh tutupnya di atasnya. Abis itu, salin namamu di sana. Kita nggak butuh kertas ini lagi. Ambil gunting untuk motong namamu. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Taruh di atas loyang. Dan masukin ke oven. Panasnya bakal bikin plastik ini menciut. Tunggu sampai dingin. Dan keluarin dari oven. Waktunya berkreasi. Cat plastiknya. Tunggu sampai catnya kering. Abis itu, pasang rantai. Kalung buatanku jadi. Wow, keren parah. Aku akhirnya siap pergi. Niemil dulu. Ah. Hah, kenapa begini? Aku bakal butuh banyak manik-manik untuk kerajinan ini. Dan aku yakin kalian bakal suka. Selanjutnya, aku akan butuh lem tembak. Tuang lemnya ke manik-manik. Pastiin semuanya ketutup rata. Nggak ada yang mau patah hati, kan? Dan cincin ini super cantik. Wah, cakep banget. Tapi aku punya pena 3D. Aku pengen gambar garis luar bunga. Sekarang tinggal diisi. Kita mulai dari kelopaknya. Tapi biarin bagian tengahnya kosong untuk sekarang. Terus ganti warna. Pakai warna kuning untuk bagian tengah bunga. Tinggal tekan ini ke bunganya. Dan beres. Wow, bentuknya bikin aku seneng. Semua orang suka bunga. Lihat boneka itu. Wow, lihat kalung itu. Menakjubkan. Bentar. Berapa? 900 dolar. Yang benar aja. Au, kepala aku. Ada hujan majalah. Aku mana sanggup beli. Ini nggak adil. Duit segini bisa beli apa? Waktunya menyelamatkan harinya. Semoga penyamaran ini berhasil. Kamu siapa? Itu nggak penting. Ini punyakmu, ya? Yap, lihat kalung ini. Pasti cocok untukku. Tapi mahal banget. Sebentar. Aku mau nunjukin sesuatu. Wow, aku nggak tahu harus komentar apa. Kamu punya banyak plastisin. Apa kamu selalu bawa ini sepanjang hari? Ini aneh banget. Jangan lebek aku. Aku mau membantumu. Oke, kita pakai ini buat bikin kalung. Oh, ide bagus. Aku pengen yang itu. Biru warna favoritku. Kamu baik banget. Tapi jangan lupa bayar, ya? Semoga segini cukup. Selama itu uang. Aku senang. Aku mau meriksa keasliannya. Yuk, kita mulai. Bentuk plastisin ini jadi lingkaran. Aku udah motong tabung suntik jadi dua. Pakai untuk mencabut dua lingkaran lain. Nah, cakep. Gulung dua potong plastisin putih dan masukin ke dalam lubang. Sekarang ambil busur derajat untuk motong ini jadi dua. Sekarang ambil gelas. Potong bagian plastisin ini. Taruh ini di satu sisi. Aku mau nempelin plastisin hitam ke sana. Lalu, pasang lagi potongan tadi. Yuk, kita bentuk biar mirip mulut. Dan gulung dengan lembut biar sambungannya ketutup. Nah, cukup. Ambil penggaris logam untuk motong. Bikin yang tipis ya. Tapi hati-hati jangan sampai gepeng. Kayaknya udah cukup. Hmm, aku jadi inget seseorang. Sekarang aku harus bikin ini jadi kalung. Aku punya kait kecil. Aku bakal masukin ini ke plastisin. Selanjutnya, aku pasang lebih banyak. Jadi, aku punya kalung blue deh. Aku udah nambahin rantai kalung di kedua ujungnya. Lihat, gimana hasilnya? Wow, cakep banget. Tugasku udah selesai. Dada, orang asing misterius. Dia baik banget. Hmm, kamu butuh perhiasan bonekaku. Tenang, biar aku urus. Aku punya sisa plastisin. Wow, cantiknya. Kita serasi. Yuk, kita perlu mamerin perhiasan baru kita. Perhatikan anak-anak. Ayo jawab pertanyaan ini. Ini sulit lho. Iya, susah. Aku harusnya belajar lebih keras. Aku nggak tahu jawabannya. Oke, aku harus usaha. Hei, jangan ganggu aku. Aduh, pulpenku. Hei, Mickey. Kamu punya pulpen lebih? Punyaku kekunyah. Bentar. Nih, ada. Oke, mari mulai. Aku tahu aku pasti gagal. Duh, yang benar aja. Suara apa tuh? Pulpenku. Dasar monster. Halo, boleh pinjem pulpen? Aku rela ngapain aja demi kamu, Ashley. Dua kali. Kenapa ini harus terjadi? Yang benar aja dong. Aku lebih kuat dari yang kukira. Waktunya hampir habis. Aku harus ngabur. Aku nggak bisa pakai semua ini. Jadi ada yang bisa nolong aku nggak? Awas aja kalau minta aku. Bentar. Ngapain kamu ngeliatin aku? Jadi orang lain? Oke, mereka nggak salah. Permisi. Boleh pinjem pulpen, Bu? Boleh aja. Ashley, silahkan pinjem yang ini. Jangan. Stop. Semuanya pulpen ibu. Kalian kenapa sih? Oke, kayaknya semua pulpen ibu hilang. Tapi aku baru lihat ibu megang pulpen. Ibu nggak tahu apa maksudmu. Aku harus bisa pakai ini. Oh, ini sia-sia. Hmm, aku nggak tega liatnya. Aku tahu harus gimana. Ambil tempat tinta dari pulpen. Mari buat pulpen yang nggak bisa patah. Aku punya cetakan pulpen. Lalu masukin tempat tintanya ke dalam. Sekarang tinggal dihias. Taruh kelopak bunga ke dalam cetakan. Hasilnya pasti cantik. Aku punya stopless kecil glitter. Tambahin resin epoxy juga. Lalu kita aduk. Pastiin semua teraduk rata. Nah, udah teraduk nih. Sekarang tuang resin epoxy-nya ke cetakan. Bunganya harus ketutup ya. Isi sampai penuh. Tunggu mengeras. Tinggal dilepas dari cetakan deh. Gampang banget keluarnya. Wow, lihat. Yuk kita kasih ke Ashley. Wow, ini untukku. Aku nggak sabar, pengen coba. Oh, lihat. Oh, ya ampun Ashley yang bener aja. Hei, nggak rusak. Pulpen ini keren banget. Cek lagi. Yuk, pulpen ini aman. Bikin deg-degan aja. Bravo. Makasih. Ibu emang jago. Akhirnya. Ini harinya. Aku bisa menggerai rambutku untuk pesta. Hmm, pake baju apa ya? Coba kita lihat. Ini bagus nih. Pilihanku sempurna. Yuk kita pake. Wow, bagus banget. Hmm, ada yang kurang nih. Aku pengen tampil menonjol. Aku udah punya bayangan. Ini dia yang kubutuhin. Aku nggak sabar. Wow, lihat ini. Ini bakal menambah kilauan ke penampilanku. Coba lihat di cermin, ah. Ya ampun, aku cantik. Kayaknya aku siap. Bentar. Tiara Ashley jelek banget. Aku bakal ngerasa kasian ke dia. Andai nggak terlalu banyak ketawa. Aku nggak mau pake ini lagi. Ngapain sih? Aku nggak cocok datang ke pesta. Mending aku rebahan di sofa dan ngesianin diri sendiri. Aku nggak bakal pernah keluar lagi. Apa yang terjadi? Wow, akhirnya bisa keluar dengan aman. Ah, kamu kenapa, Ashley? Eh, halo? Aku selalu aja, sial. Ah, apa yang terjadi? Kamu siapa? Dan kok bisa masuk sini? Aku ibu perimu. Kamu ada masalah apa? Bukannya udah jelas? Aku cuma pengen kelihatan cantik untuk pesta. Itu doang. Yuk, pergi ke pesta dansa. Maksudku, pesta aja. Kayak ada yang aneh. Tolong aku. Maaf, ini tongkat baru. Aku masih adaptasi. Jangan gitu lagi ya. Terus gimana? Tenang aja. Tunggu sebentar. Hmm, mungkin kalau kita... Hmm, bentar. Alat itu agak aneh. Tapi kayaknya bisa kupake. Yuk, kita ubah tiara ini. Mari pake penat 3D buat jiplak tiaranya. Kelilingin permatanya. Aku pengen bikin bingkai. Aku suka warna ini. Sekarang ganti warna dan isi batu permatanya. Isi semua sampai rata. Jangan lupa sama yang kecil ya. Sekarang tinggal dilepas dengan hati-hati. Sapalah tiaramu yang baru dan lebih cantik. Aku tahu, aku emang jago. Silahkan. Ya ampun, aku mau nangis. Ukurannya pas banget. Bentar, apa yang terjadi? Kamu bakal suka bagian ini. Wow, sulit dipercaya. Hmm, kacamata ini gak cocok sama gaunku. Wow, liat aku. Aku cantik. Makasih. Hah? Dia kemana? Aku gak pernah nyampein betapa berartinya ini bagiku. Tapi, makasih. Sekarang, yuk ke pesta. La 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 la. Hai, selamat datang di dapurku. Kamu cocok jadi putri duyungku, bonekaku. Hmm, bau apa tuh? Mama bikin cupcake. Oh, keliatannya enak. Awas, lagi ada masalah teknis. Aku cuma pengen satu, ma. Jangan narep. Oh, mama jahat. Mama pikir, mama jago. Yuk, selesaikan ekormu dulu. Sampai mana ya tadi? Oh, krimnya. Ada apa boneka anjingku? Ngomong lagi, deh. Ide bagus. Selanjutnya, mari buat hidangan tomat yang enak. Bentar, jangan gitu, Ashley. Hai, apa kabar? Ini anjingku. Dia suka jalan-jalan di pantai. Ashley. Hai, ma. Pergi dari sini. Maaf, aku cuma pengen viral. Taruh cupcake-nya di sini. Hmm, ini kesempatan kita. Ini bakal jadi ide jahat yang sempurna. Mama gak bakal sadar. Hey, lihat. Aku jadi bintang medsos. Yuk, masak. Aku butuh mangkuk ini. Hah? Mangkuknya kemana? Tadi di sini. Hmm, sudah kuduga. Enak banget. Kalian lihat masalahku? Hey, balikin. Ayo, ikut. Sini mangkuknya. Maksud mama apa sih? Ada frosting di hidungmu. Oh, kok bisa gitu? Pasti ini misteri kecil kehidupan. Semuanya berakhir. Semuanya hancur. Mungkin bisa ku perbaiki. Tunggu sebentar. Maafin aku ya. Aku cuma pengen menghibur kalian. Tapi aku gagal. Hey, Ma. Lihat ini. Dimana rasanya? Oh, mantep banget. Tunggu bentar. Coba mama lihat. Ashley, kamu ngapain? Ini pengocok mama. Oh, aku cuma mau bantu. Biar aku mikir. Oh, aku tahu. Ini harus diapain coba. Bentar. Aku tahu. Kalian pasti suka. Ambil gulungan plastik ini. Dan potong segini. Lingkari satu sama lain. Sekarang aku butuh pena 3D. Aku bakal pake ini untuk nyatuin semua potongannya. Lalu ke atas. Aku pengen bikin gagangnya. Aku punya pengocok kecil sendiri. Cakep banget, kan? Ini bakal tersedia di toko online-ku. Mama punya toko. Terserah deh. Ini mangkuk mama. Itu baru asisten mama. Ini bagus juga. Hmm, gimana cara matiinya? Hiu, hari yang berat. Aku harus nyantai. Capek banget. Oh, yeay. Enaknya. Mantap banget. Ah. Apa tuh? Yeay. Hah? Oh. Pagi. Saatnya memulai pagi indah ini. Idem. Eh. Gimana kalau ini? Oh ya. Aku juga bisa. Menarik. Apa kamu bisa bikin rambutmu seindah ini? Kayaknya enggak. Rambutku spesial. Dan bisa nahan bunga. Lihat. Ah. Aku juga bisa pake bunga. Yang ini. Nah. Gimana aku? Ini kikuk. Astaga. Lihat nih. Oh. Aku butuh yang lengket. Ini pasti bisa. Yuk jadiin jepit ini sesuatu yang indah. Cuma butuh beberapa alat kecil lagi. Lihat jepit ini. Pake pena 3D buat bikin desain seru. Aku mau warna favoritku. Biru. Nah. Lihat garis panjang ini. Lanjut terus. Lebih panjang lagi. Hampir nyampe. Lihat garisnya jadi spiral. Ini akan mengeras dan menetap. Aku kayak bikin per cantik. Ngeper banget. Wuh. Nah. Pake jepit rambutmu. Semua warnanya seru banget kan. Bagus. Hampir lupa bagian terpentingnya. Ikal indah kayak punyamu. Wah. Lihat pinggulnya goyang. Nongkrong di rumah emang paling oke. Kamu nonton apa? Hei. Bagi dong. Jangan sekarang. Oh. Sorry. Ini dia. Warna kuning favoritku. Kenyal. Mia. Apa? Lagi dong. Oke. Tapi ini yang terakhir. Sip. Hei Mia. Apa lagi? Aku mau lagi. Kamu memonopoli jelinya sih. Tapi aku bisa bertindak sendiri. Bagus. Tanganku beraksi. Bawa sini jelinya. Lepasin. Sebaliknya. Aku jenius. Masa tanganmu dimasukin ke sini? Tunggu. Kok bisa nempel semua? Aku tahu. Aku segera balik. Hmm. Lezat. Aku cuma butuh beberapa bahan. Mau lihat cara bikinnya? Taruh jeli dalam silikon sleeve ini. Bener-bener tempelin ya. Lalu kasih lagi di sekeliling gelang. Aku pilih semua warna pelangi. Tuang resin di atasnya. Tuang pelan-pelan dan tutup semua jeli. Abis itu kita tunggu deh. Oke. Hari berganti. Artinya gelang baruku siap. Keluarin aja dari cetakan silikon. Udah mengerah sempurna kan? Pas di pergelanganku lagi. Kamu suka? Wah. Gimana kamu bikin itu? Yang di dalam itu jeli ya? Cukup nanyanya. Ya ampun. Tahu gak? Ini buat kamu aja deh. Seriusan. Iya dong. Ini hari terbaik dalam hidupku. Setuju. Hei. Lihat semua kulit kerang ini. Aku mau yang putih dan besar. Kamu ikut aku pulang ya. Dan ini lebih keren lagi. Oh. Wow. Kamu cantik banget. Kurasa selera kerang kita sama. Oh. Wow. Kulit kerang ini pasti punya kekuatan spesial. Dia mempertemukanku dengan belahan jiwaku. Yeay. Akanku simpen selamanya. Nah. Kita punya apa nih? Cukup cantik. Hei Olivia. Apa yang kamu... Ah. Kulit kerangnya kotor. Sorry ya. Mia. Tidak. Kulit kerangku. Hei. Aku gak sengaja. Kamu harus malu sama diri sendiri. Cintaku telah berakhir. Gak masalah kok. Masalah dong. Apa tuh? Aku tahu. Ini bisa buat betulin kulit kerang. Lihat baik-baik ya. Taruh pecahan kulit kerangmu di sini. Tampilan ini gak akan lama. Ambil dua gelas plastik bening. Dan tuang resin dikit ke dalamnya. Kalau gelas pertama beres, lanjut ke yang satunya. Bagus. Dan ini bagian serunya. Saatnya ngasih warna. Tapi kita cuma butuh beberapa tetes. Dalam hal ini cukup sedikit aja. Tinggal diaduk dengan baik. Lalu dilanjut ke balonnya. Gak, balonnya gak ditipu. Tapi lihat, melar banget kan? Kita mau manfaatin itu. Siap ngeliat kulit kerang berubah jadi barang baru? Masukin kulit kerang satu-satu ke balon. Mungkin butuh waktu, tapi ini sepadan. Ambil beberapa tusuk gigi. Lalu tusuk sepian balonnya. Mungkin kamu butuh sedikit kekuatan. Begitu udah terpasang dua, kamu taruh di atas gelas kimia. Nah, masukin resin warnanya. Tuang pelan-pelan agar bisa masuk lubang. Dan begitu sampai atas, kita tunggu. Pengen lihat hasilnya? Kamu akan suka. Anting kulit kerang. Spektakuler kan? Eh, Olivia. Hah? Apa tuh? Anting-anting barumu dong. Mereka cantik banget. Ini jauh lebih spesial kan? Kamu emang juara, Mia. Nyari filter terbaik selalu sulit. Senyum. Wah, tempat ini keren banget. Hei semua. Kamu bawa topi? Ehm, jelas dong. Imut kan? Wah, layak di-upload di IG nih. Tag aku ya. Aku baru tahu piknik ini harus pakai topi. Tapi, aku harus gimana? Kayaknya aku gak mujur lagi. Hah? Apa-apaan? Apa dia gak apa-apa? Hahaha. Kamu berjanda ya? Kok kalian ngeliatin aku sih? Jangan nangis, Olivia. Nih, ambil aja. Makasih. Tapi, pasti ada opsi lebih oke. Lihat aja. Telungkupin kulit semangka. Lalu, colokin pena 3D-mu. Mulai dari bagian teratas semangka. Bikin titik padat dan tarik garis turun ke samping. Begitu kayak gini, kamu bisa isi semua celahnya. Isi satu demi satu bagian. Usahain gak ada ruang terlewat. Lalu, tarik garis lain di bawah sini. Dan satu lagi di sini. Dan hubungin. Lalu, warnai kayak yang tadi. Kayaknya udah melingkar semuanya. Garis-garis ini cuma hiasan. Lalu, kasih titik-titik hitam di atas merah. Apa kamu tahu desain ini? Aku kasih tahu ya. Ini terinspirasi dari semangka. Itu biji-bijinya lho. Nah, yuk cobain topinya. Katanya kamu pengen topi. Nah, ini model lain dari yang lain. Kamu suka? Wah, harus kofoto nih. Dia seneng banget. Sini, fotomu mau kami posting. Maksudku, ini imut maksimal kan? Gemboi! Wow, festanya bener-bener seru. Hei, lihat lampunya. Keren banget. Heh, gak secepat itu. Kalem aja, kayak aku. Astaga, itu Kevin ya? Hai, ada snack apa aja di sini ya? Olivia? Kemana dia? Olivia? Ah, Olivia! Hah? Eh, oke. Dimana kamu? Aku di meja camilan. Ah, syukurlah. Aku gak mau kamu hilang lagi. Aku mau kamu bersinar terang kayak bintang. Ambil stik es krim besar kayak gini. Dan ambil glitter tercantik. Makin banyak warna neon, makin baik. Lalu saatnya nuang resin. Kamu butuh cukup banyak. Tuang ke dalam gelas plastik kecil. Jangan kebanyakan ya. Lalu langsung tabur glitter di atasnya. Aduk rata pakai stik kayu. Lihat, bagus dan kental kan? Itu artinya udah waktunya dikeringin. Tapi sementara itu, cari kontainer plastik kecil kayak gini. Dan tuang campuran dengan hati-hati. Sekadar tips kecil, makin pelan-pelan makin rapi kerjaanmu. Nah, kita tunggu. Siap dilepas dari cetakan. Mirip plastik keras, kan? Pasang di kalung dan siap dipakai. Menurutku sih imut banget. Saatnya dipakai Olivia. Nih, wah bersinar kayak bintang. Nah, aku akan selalu bisa nyari kamu. Sampai jumpa. Ini lagu favoritku. Oh, hey. Wuhu. Au. Tunggu. Dia masih kelihatan. Eh, tidak. Dia hilang. Oh, gawat. Eh, kayaknya aku ngeliat sesuatu. Bersinar. Aku lihat sinarnya. Olivia. Eh, pel besar apaan nih? Bodo amat. Aku senang kamu ketemu. Sulit dipercaya kamu hilang lagi. Nih, kamu butuh ini. Oh, makasih. Gini lebih enak. Hah? Kalau kamu Olivia, kamu siapa? Sorry banget ya. Cewek aneh. Oke, cukup. Kamu nggak boleh jauh dariku. Ini hari paling ngebosen, Min. Ada yang jual es krim? Mulutku udah ngiler aja. Jangan bilang aku nggak bawa duit. Hah, mana duitku? Adanya sampah. Kalau pakai ini aja gimana? Kayaknya bisa. Oh, ada pelanggan. Hai, Kak. Halo. Aku imut, kan? Kalau kamu punya duit. Tapi nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu, maaf ya. Hmm, yaudah. Aku bakal balik lagi. Oke. Aku bisa bikin mata uangku sendiri. Asalkan ada penat 3D di sampingku. Beres. Sekarang sisa beberapa langkah lagi. Mirip kaun aiskrim, kan? Dan pasti bakal lebih enak pakai es krim. Jangan lupa saus stroberinya. Bikin aku makin lapar, nih. Menarik banget, kan? Dan ini buat rantainya. Lucu, kan? Untung aku sempat bikin anting juga. Aku jadi makin percaya diri. Waktunya bikin penampilanku makin kece. Bikin lagi. Wah, kamu kembali. Yap, sesuai janjiku. Kalungmu cantik banget. Bakal cocok sama es krim kakak, kan? Iya. Tuker yang kecil, ya. Iuh, orang aku maunya es krim. Nasibku. Ah, selamat tidur. Mana bisa tidur kalau ini nyala? Ups, pakai segala jatuh. Ada apa lagi ya di bawah sana? Oh, lihat. Aku lupa sama mainan lamaku. Apaan, nih? Barbie, kita udah lama gak ketemu. Tenang, ayo tidur sama aku. Nyamannya. Hmm. Barbie. Barbie. Ah. Aku merasa kemah banget. Aku pasti mimpi. Aku pilihnya juga gitu. Hah? Kirain tadi beneran. Tapi Barbie serem tadi bener juga, sih. Bakal kubetulin. Tenang, ya. Waktunya makeover. Kamu pasti lebih cantik. Kita mulai dari pakaianmu. Kamu suka merah, kan? Gerakin aja penanya bolak-balik. Nah, panjangnya segini. Imbutnya. Kamu udah ngerasa lebih cantik, kan? Dan kamu gak perlu belanja lagi. Mimpi indah menunggu kita. Ah, hangat. Tidur nyenyak ya, Barbie. Kamu baru, makasih. Aku ngerasa jelek banget. Kenapa dia kejam banget, sih? Pergi sana. Oh, bikin khawatir aja. Halo. Hah? Aku gak paham maksudmu. Oh, gak sadar kamu di sana. Sini. Oke. Portofolioku, silahkan. Menarik juga. Matamu indah. Lumayan. Terutama untuk sudut foto yang aneh ini. Tapi, ini membosankan. Gagal. Oke. Pergi. Ya ampun. Lihat semua pola kaim itu. Jadi, dia suka itu ya? Aku bisa bikin barang yang menarik. Mulai dari pola garis kayak gini. Stop. Sekarang buat desain baru dengan warna yang kontras. Menarik, kan? Tapi belum selesai. Kedua warna ini serasi banget. Dikit lagi. Selesai, deh. Bu, aku kembali dengan foto-foto baru. Kamu lagi? Percaya, deh. Ibu pasti suka. Oh, nanti kutelpon lagi ya. Nah, ini baru beda. Persis apa yang dicari agensi ini. Selamat datang. Bagus. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hah, kenapa gini sih? Aku harus fokus baca. Oke, yap. Ini jelas sih. Aku paham sekarang. Gimana kalau aku... Ow! Kepala aku. Aduh. Kelah siswa keren. Ya ampun. Oke, oke. Tenan. Ini bisa jadi kesempatan baik buatku. Oh, waktunya masuk ke dalam. Oh, ya ampun. Ini sih keren banget. Lihat orang-orang keren di dalam kelas ini. Mereka lagi bikin tattoo di pojokan belakang kelas. Dan dia lagi main gitar. Keren banget. Lanjut terus. Ini pasti bakal jadi tattoo terbaik. Uff, itu pasti sakit banget. Semoga aja jarumnya udah steril. Oh, dia keliatannya asik. Hmm, kayaknya enggak. Uh, dia bisa ngalin cowok di adu pancung. Ya ampun. Dia ternyata gurunya. Apa? Dresscode? Baiklah. Aku harus apa? Mari kita lihat. Oh, tindik. Harus banyak tindik. Hmm. Mesti gimana? Aku kurang-kurang buat masuk kelas ini. Tapi PRku udah banyak yang aku kerjain. Eh, tunggu dulu. Jepit kertas? Ya ampun. Aku bisa bikin sesuatu dari benda ini. Baiklah. Pertama, kita bakal butuh jepit kertas kayak gini. Empat kayaknya cukup menurutku. Dan kita butuh putih kawat. Aku tinggal pasang tindik kecil ini di bibir dan hidungku. Sekarang ganti pakaian dan gaya rambut. Waktunya buat perkenalan diri di kelas. Keren banget. Selamat datang di kelas kami. Eh, seru-seruan. Main sama kita. Lihat deh, itu tindiknya. Keren. Aku suka banget sama dia. Aku harus kerjain nih. Yeay. Ya, ya. Nanti habis kelas aja. Bisa, kan? Oke deh. Tapi bentar. Duduknya di sebelah aku aja. Wah, lari. Kita jadi bahasa gara-gara hujan. Oh, sih. Sepertinya udah berhenti. Syukurlah. Yap, tadi dress banget. Gawat, papan jatuhurku. Dia udah rusak deh. Aku gak ngerti kok bisa kayak gini sih. Bentar. Kamu tunggu di sini. Aku bakal kembali. Sial deh. Baiklah. Aku hampir siap. Tinggal pakai pelindung wajah. Salung tangan. Siap. Waktunya bekerja. Aku udah siapin catakan. Dan sekarang waktunya nambahin glitter. Oke. Sekarang aku bakal tuang ke cetakan. Jangan kebanyakan. Aku perlu bikin campuran sekarang. Agak merah kayaknya. Dan tentunya tambahan glitter. Oke, bagus. Sekarang tuang ke cetakan kedua. Sempurna. Tinggal dibiarkan dulu. Dan kayaknya ini udah selesai. Yap. Hasilnya udah jadi. Ternyata bagus juga. Aku tinggal bikin lebih banyak. Mulai kelihatan hasilnya. Tapi sekarang aku butuh campuran mening. Kayaknya ini udah pas. Dan sekarang tuang ke dalam cetakannya. Cetakan harus terisik penuh. Dan nutup seluruh bagian kecilnya. Dan takarannya harus pas. Oke. Setiap sudut udah terisik. Kecuali bagian yang ini. Ya, selesai. Ya ampun. Lihat deh. Itu keren banget. Hei, jangan sedih lagi dong. Aku bikinin kamu pepanjatur baru. Kamu bikinin itu? Buatku? Wow. Ini keren banget. Hei, mau main catur gak? Oh, aku harus pastiin semua sempurna. Oke, aku kembali. Aku tahu dia pasti suka kado-nya. Aku bakal diam-diam mengagetin. Coba tebak. Hah? Siapa ya? Ini pastinya orang sih. Oh, Jack. Ternyata kamu. Selamat ulang tahun. Dan coba lihat ini. Aku bawain gado. Oh, aku gak sabar. Aku buka sekarang boleh kan? Aku tahu kamu pasti bakal suka. Sendok. Gawat. Kenapa bisa gini? Aku harus ingat-ingat lagi. Tadi ngapain aja. Wow, kolong ini cantik banget. Aku tahu dia pasti bakalan suka. Aku pasti bikin dia senang banget sama kado ini. Tunggu dulu. Udah waktunya. Astaga. Aku bakal telat. Aku harus buruan cabut. Oh, bodohnya aku. Apa? Wow, tenagaku ternyata bikin sendoknya ke belah dua. Hah, ini kelihatan gilau deh. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu dari ini. Oke, tang udah siap dan aku tinggal belintir ke sendoknya kayak gini. Nah, gitu. Aku cuma butuh sedikit lengkungan. Dan aku tinggal namain glitter karena tentu... Wow, lihat deh. Ini dia. Dan sekarang tinggal nunggu kering. Wow, hasilnya bagus juga. Diluadu ganku. Oke, kayaknya hari ini bakalan lancar. Hah? Dia lagi ngapain? Oh, dia malah ketiduran. Dia masih harus dekat kado. Waktunya ngebangunin dengan cara seru. Wow, aku ngejengah kalian di sini. Lihat, aku bawain kamu kado. Semoga kamu suka, ya. Ya ampun, makasih banget. Ini kado terbaik buat pelang tahunku. Wow, aroma kue jahenya menggoda banget. Nah, dia di sana. Ya ampun, cantik banget. Aku suka banget melihat dia mainin rambutnya. Dan kacamatanya juga cocok banget di wajahnya. Aku yakin dia bisa ngeliat aku dengan jelas. Hai. Hai. Kamu mau coba kukisku nggak? Tentu. Makasih ya. Hmm, enak banget. Nih, kamu juga cobain ini deh. Ah, ya bakalan seneng banget kalau kejadian. Gimana ruangannya ya? Baiklah, waktunya nyoba deketin. Aku pasti bisa. Aku bisa. Semua pasti lancar. Wah, kok tidak? Oh, aku jatuh kecil banget. Apaan nih? Oh, pemotong kue. Oh, wow. Imut banget. Kayaknya aku jadi punya ide. Aku bakal pakai dua pemotong kue untuk bikin hati. Ini dia. Sekarang aku tinggal ngisi bagian benahnya. Aku pakai suntikan biar bersih dan rapi. Ini dia. Sinai UV bikin kering lebih cepat. Tapi aku butuh sedikit glitter. Hati kecil dan bintang dan bunga. Kombinasi cantik. Dan sekarang aku tinggal tutup bagian atasnya. Sempurna. Ah, aku bikin gantungan kunci buatmu. Oh, wow. Kamu bikin ini buatku? Aku suka. Mwah. Hmm, permain ini enak banget. Hah? Hei, lihat papa bawa piala. Papa berhasil. Haha, kamu percaya gak? Keren kan? Kamu bangga? Jelas. Lihat, pengen berluang cocok ditanggung di dalamnya. Apa? Enggak. Hmm, enak juga. Jadi gini ceritanya papa bisa menang. Ini untuk penjalan terbaik. Aku, aku penjalan terbaik. Oh, wow. Aku paham sekarang. Keren banget. Dan aku udah nunggu buat ngasih ini ke papa. Wah, gantungan kuncinya keren banget. Kamu yang bikin? Sebenarnya ini gampang banget. Aku cuma butuh kantong plastik dan masukin kerang kecil. Terus tambahin resin biru terang. Tinggal tuang dengan jumlah yang pas ke dalamnya. Kelihat kayak air laut. Oke, kayaknya udah cukup. Dan selanjutnya biarkan kering. Ini dia. Lalu, aku tinggal copot kantong plastiknya. Dan tentu saja aku butuh kait bentungan kuncinya. Aku pasang di pojok atas. Dan voila, selesai. Lihat, ini cocok banget jadi bagian dari pialanya. Oh, wow. Sekarang pialanya jadi lebih keren. Iya kan? Ini salah satu orang terbaik dalam hidupku. Terima kasih banyak, sayang. Aku suka konsentrasi bikin karya seni. Oh, hei. Kamu lagi ngapain sih? Enggak. Jangan lihat. Ini belum selesai. Apaan sih? Ayo dong, mau lihat. Aku yakin pasti bagus. Oke, nih. Wow, keren banget. Kamu memang jago. Oh. Hmm, tapi kamu bikin berantakan banget, Jake. Aku tahu. Tapi tunggu, aku bisa atasi. Kamu diem dulu. Aku mau bikin sesuatu. Pertama, aku surut pensilnya dulu. Ini dia. Lihat bentuknya spiral cantik. Dan sekarang kita pasang di cincin. Lihat, kayak bunga. Hasilnya lebih bagus dari dugaanku. Tada! Aku bikinin cincin buat kamu. Ya ampun. Cantik banget. Aku gak nyangka ini dari surutan pensil. Terus menurutmu gimana, unicorn? Jujur deh, Anabul. Ide-mu bagus banget. Yeay. Kalau gitu, ayo kita rayain dengan pesta. Wow. Kita lanjut dengan pesta dansa unicorn. Apa tuh? Dia kayak mau nunjukin sesuatu. Aku mau nunjukin casing HP unicorn edisi terbatas. OMG. Buruan beli. Casing ini limited edition dan harganya super murah. Telepon sekarang. Ah! Aku mau! Aku mau beli! Ma! Iya, nak. Ada apa? Kenapa? Kamu sakit? Oke, stop. Ada apa? Lihat TV-nya. Aku mau itu. Hah? Yang bener aja. Casing HP bisa semurah itu. Tuh, bagus kan? Aku pengen. Please. Oke, sayang. Mama cek uangnya ya. Ih, bentar lagi aku punya casing baru. Mama kan kaya. Pasti bisa beli dua. Nggak, tiga. Hah? Ya ampun, sayang. Ngagetin aja. Ini dia. Oh, kayaknya uang mama masih kurang. Nggak cukup buat beli casing itu. Harganya mahal. Hah? Apaan tuh? Mungkin bisa dipakai. Hai, aku mau beli casing. Ma! Tunggu bentar ya, nak. Mama punya rencana. Oke, aku punya cetakan unicorn dan resin epoxy. Tuangin ke cetakan ini sampai semuanya keisi penuh. Mantap. Sekarang tinggal tunggu sampai kering. Keluarin dari cetakan untuk ngeliat hasilnya. Cakep. Tempelin ke casing HP kayak gini. Mantul. Dia pasti bakalan suka. Tina, mama punya hadiah nih buat kamu. Wow, casing unicorn. Bagusan ini dari yang tadi. Suka deh. Mama emang juara. Pihar. Eh, iklan apa lagi tuh? Eh, casingnya udah jadul. Aku punya headphone imut. Buat dengerin musik sambil rebahan santuy. Hah? Wow. Oh, kayak kuping anabung. Hehehe. Perih itu ngambil semua PR-ku. Hah? Dia masih tidur aja. Jam berapa nih? Udah setengah delapan. Dia kelamaan tidur. Tina. Tina sayang. Bangun. Nanti telat lho. Lima menit lagi. Oke, kalau emang mau gitu. Tina, ayo bangun. Wow. Mama jadi pengen nyirok. Eh, kenapa berisik banget? Hah? Siapa tuh? Selamat pagi sayang. Saatnya bangun. Hah? Kenapa? Kenapa? Sayang udah jam setengah delapan. Jadwalnya udah jelas. Kamu harus bangun jam tujuh. Hehehe. Oh iya. Jadwal. Sekolah dan lainnya. Buruan dong. Ayo. Kamu harus ganti baju. Eh, mama stop. Aku bisa pake sendiri. Aku udah gede. Oh, imutnya. Udah kayak putri kecil. Pakaiannya bagus. Makasih, ma. Astaga. Rambutmu harus kita rapihin sekarang juga. Diam. Gak. Jauhin sisir itu dong, ma. Nanti kepalaku sakit. Tapi rambutmu perlu dirapihin. Bentar deh. Mungkin mama bisa ngerapihin rambutmu. Ada ide bagus nih. Tunggu bentar ya. Oke, siapin cetakan jepit rambut dan masukin permen. Setelah diisi permen, isi aja pake resin. Pake evoksi bening biar warna permennya muncul. Pastiin semua permennya ketutup rata. Dan cetakannya keisi resin sampai atas. Sip, udah jadi. Tinggal tambahin klip dan tunggu mengeras. Siap dikeluarin dari cetakan. Hasilnya imut. Sayang, ada jepit rambut lucu nih. Dari permen. Itu dibikin dari permenku ya? Wow, estetik. Bener banget. Pegang dulu ya, biar rambutmu disisir dulu. Sekarang pasang jepitnya. Satu di sini dan satunya di sebelah sini. Yeay, rambutku dipasangi permen. Keren. Makasih, ma. Sama-sama, kamu cantik banget. Gawat, ayo berangkat ke sekolah. Ayo, cepat. Aduh, kok bolong sih? Untung aku selalu bawa alat andalanku. Eh, kayaknya jangan pake ini. Ini dia. Pena 3D-ku banyak manfaatnya. Jangan sampai ada yang kesandung lagi. Tinggal beberapa baris lagi. Dan semua bakal terisi. Gak ada batu batak, gak masalah. Dikit lagi. Tara. Fiu, cakep. Ayo dong. Ah. Yes. Wow, aku makin jago gambar. Aku mau jadi ahlinya gambar hati. Ayo dong, jangan ngelangin. Loko. Dasar mobil lelet. Balap, balap, balap. Uh, Betty, jangan berisik dong. Kamu yang jangan berisik. Oh. Hey, tombol keyboardmu. Kamu menceti keras banget sih. Oh, aku jadi gak bisa main nih. Ngeselin banget. Sini balikin. Enak aja. Oga. Uh, nyebelin. Pena 3D-nya ketinggalan. Aku juga bisa ngambil barangmu. Kalau tombol keyboard komputermu lepas, ambil aja pena 3D dan bikin tombol sendiri. Pastiin tingginya pas biar sesuai sama tombol lain. Nah, waktunya nyoba. Yes. Waktunya balapan lagi. Wow, Betty, kamu udah balik? Sampai mana tadi? Betty, kalau mau pinjem tuh bilang dulu. Kenapa kakakku nyebelin banget sih? Yang penting ideku banyak. Terserah. Ah, kayaknya gigiku akhirnya copot. Silahkan ambil beli gigi. Hmm, aku gak sabar nunggu besok pagi. Gah, teleportasi masih ribet aja. Iyuh, jorok banget. Ah? Hah? Astaga. Ah. Gawat. Aku gak boleh ngerusak barang. Tongkatku dulu gak begini. Hmm, bengkok kini. Dia mau bangun lagi. Pirimu pecah. Ambil aja pena 3D buat benerin semuanya. Walaupun butuh waktu lama, hasilnya pasti sepadan kok. Pinggirannya beres. Sekarang bikin garis menyebrang kayak gini. Udah setengah jalan nih. Nah, bikin lagi di arah berlawanan. Untuk akhirnya begini. Cakep kan? Dia pasti gak butuh piring yang lama lagi. Sempurna. Oh, aku hampir lupa. Kan ini tujuan aku dateng. Aku mencium bau gigi di bawah sini. Ketemu. Menurutku, ini setara satu koin. Senang berbisnis denganmu. Ah, ada yang jatuh lagi. Kamu bakal suka ini. Ambil lingkaran tanah liat dan taruh cetakan kukis bentuk hati di atasnya. Tekan pelan-pelan cetakannya. Buang kelebihan tanah liatnya. Lalu singkirin cetakan. Isi tengah hati dengan resin epoxy. Pakai suntikan biar lebih mudah. Biarkan resin sampai kering. Lalu taburin glitter. Terus tutup pake hati yang lain. Kalung ini cantik. Wah, lihat tuh. Luar biasa. Satu keras lagi, kalungku jadi. Keliatan imut. Eh, Jennifer pulang. Hai, Luna. Hai. Eh, kamu punya tindik. Keren kan? Aku mau tampil beda. Aku juga mau. Kita jadi teman bertindik. Kayaknya ide yang bagus. Ayo kita pergi. Hai, ingat aku. Aku bawa korban. Eh, klien lain. Dia, serius. Mungkin kita bisa bikin dia lebih keren. Kesinilah. Kamu akan suka ini. Eh, oke deh. Ayo dicoba. Jadi ya, aku mau tindik di sini. Bagus. Yuk dimulai. Nggak suka banyak cakap ya. Ini bakal sakit. Itu jarum ya. Salah satunya. Jangan gerak ya. Aku bilang jangan gerak. Tidak. Malu-maluin. Jarumnya besar sih. Tapi aku pengen tindik. Kita nggak ada cara lain. Atau mungkin ada. Kayaknya aku ada ide. Kita cuma butuh lem buli mata. Dan manik-manik ini. Yuk dimulai. Oles lem di manik-manik. Lalu tekan di kulit. Sekarang hidungnya. Wah, kamu keren. Kenapa nggak kepikir ya? Itu yang terakhir. Wah, makasih ya. Bebas rasa sakit lagi. Kamu keren. Teman bertindik. Mama bakalan marah nih. Fiu, hari yang indah. Wah, ntar dulu. Aku periksa dulu. Sepatunya menarik. Kamu nggak boleh masuk. Yang bener aja. Lihat pengumuman. Dilarang pakai sepatu. Oh, oke. Wah, sepatu crocsnya banyak. Gimana biar nggak ketuker ya? Bisa dicuri orang nih. Ini nggak boleh terjadi. Pasti ada jalan keluarnya. Pop-pop, serunya. Wah, bisa berguna tuh. Aku minta aja. Ups, sorry. Ambil nih. Wah, soda. Makasih. Masama, ini yang kubutuhkan. Agar sepatuku lain, mulai dengan memotong gelembung popit. Ini akan ngasih warna. Terus kutaruh di sepatuku. Pakai lem biar nempel. Warnanya akan kucampur biar ceria. Hampir jadi. Wah, sandal custom. Aku jadi tahu mana sepatuku. Yang lain membosankan. Oke, aku boleh masuk. Selamat bersenang-senang. Saatnya rileks. Aku harus pulang nih. Tinggal ambil sepatuku. Hah? Mana ya? Ada yang nyuri. Pop-pop-pop. Sepatunya keren, tapi agak bau. Oh, hey. Pop-pop. Oh, manisnya. Ganti hari, kerja lagi. Tunggu. Punya warna neon? Ini dia. Oke, masuk. Selamat bersenang-senang. Wah. Ada apa? Ini pesta neon. Mana punyamu? Lihat bajuku. Apa butuh aksesoris? Baca nih. Pesta neon. Oh, oke. Wuhu. Ayo, pesta. Aku harus tampil kayak dia. Tunggu. Bawa sini. Hei, ngapain kamu? Itu punya aku. Aku lagi minum. Mulai dengan gambar lingkaran dari pena 3D. Lalu, lilitin pena pada gelas. Kasih jarak antar lilitan. Terus aja sampai atas gelas. Pink ini cerah banget. Tinggal dikit lagi. Kayaknya cukup. Lalu, masukin tanganku di gelas dan geser gelang ke tanganku. Jadi gelang keren. Aku nggak butuh gelas lagi. Cukup. Lihat neonnya. Taraaa. Suka. Coba kulihat. Entahlah. Sekarang gimana? Apa cukup? Aku harusnya boleh masuk. Hmm, aku suka. Masuklah. Akhirnya. Jadi, minumku gimana? Harus buruan nih. Oke. Sorry ya. Kamu ngapain sih? Nggak sempat cerita. Heh, pelan dong. Ada apa? Kok buru-buru? Aku ada kencan. Sama Chris. Lihat dia. Gantengnya. Terserah kamu deh. Harusnya aku tahu. Aku harus siap-siap. Aku harus keren. Aku pengen tampil sempurna. Tenang aja. Semua bakal lancar. Oke, aku siap. Hmm, aku butuh kalung. Wah, bagus tuh. Ini selalu pas di aku. Hmm, nggak bisa dipakai. Eh, nggak bakalan muat nih. Luna, tolong dong. Oke. Bawa sini. Ini dia. Oh, oh. Jangan. Tidak. Kalungku. Ini bencana. Aku harus gimana nih? Sorry. Mungkin bisa ku betulin. Pasti ada jalan keluarnya. Aku tahu. Aku cuma butuh pena 3D. Aku bisa ngelukis di sini. Bikin lingkaran kecil-kecil pakai pena ini. Bikin lingkaran di sekeliling leher. Terus kuulang bikin lingkaran lagi. Nah, kurasa udah cukup. Ini kalung coker. Jennifer, lihat nih. Apa? Wah, kamu bikin itu. Buat kamu. Wah, makasih. Aku suka. Keren, di aku. Kamu harus pergi. Selamat bersenang-senang. Yuh. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Oke, kita perlu naruh semua lollipopnya ke wadah kayak gini. Selanjutnya, tuangin resin epoxy. Ratain cairannya sampai semua bagiannya ketutup. Segitu cukup. Selanjutnya, siapin permen. Warnanya kelihatan cantik. Setelah permennya diratain, tunggu sampai mengeras. Tara! Bingkai foto permen yang super nikmat!